Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Andi Kadi dpc channel Oke pada video kali ini saya mau membuat video mengenai bagaimana cara menyemai umbi kencur atau cikur atau cengkur ini Dan ini adalah umbi yang saya beli di pasar dan yang ini sudah keluar tunasnya jadi saya akan mencoba untuk menyemainya dan menanamnya Oke ini umbi-umbi biasa ya yang kalian bisa dapatkan di pasar-pasar Nah ini sudah keluar umbinya eh umbinya lagi tunasnya ya yang ini dan yang ini Oke langsung saja kita semai Nah oke teman-teman ini adalah media yang saya gunakan yaitu botol air mineral bekas yang sudah saya lubangi bagian sampingnya ini Kalau dia berdiri kan samping Oke jadi diantikan posisinya horizontal seperti ini sehingga memuat akan lebih banyak Dan bagian bawah ini sudah saya lubangi untuk lubang pengeluaran air jika air terlalu berlebih Seperti ini bentuknya saya teman-teman lihat Dan juga media tanam yang saya gunakan adalah campuran tanah dan kompos dan saya rasa ini cukup poros ya Jadi tidak terlalu banyak menyimpan air sehingga terlalu lembab yang menyebabkan umbi dari kencur atau cikur ini akan membusuk Oke langsung saja kita eksekusi kita semai kencurnya Nah oke langsung saja ini saya kita buat lubang dulu untuk memasukkan kencurnya Nah Tunasnya ini teman-teman pastikan mengarah ke atas ya Agar dia cepat tumbuh dan pertumbuhannya dia lebih cepat dan besar Kalau dia mengarah ke bawah seperti ini dia pertumbuhannya akan melambat Jadi saya akan menanamnya dengan posisi seperti ini Oke iya seperti ini lalu kemudian dibutuk dengan tanah oke Seperti ini iya dan yang satunya juga sama kita buka dulu kita untuk kali lubangnya Posisinya dia ke atas seperti ini ya jadi saya akan seperti ini iya oke dan kita tutup-tutup tanahnya tipis-tipis saja tidak usah terlalu dalam Oke dan nah ini semai yang ini bisa kalian tunggu selama satu sampai satu setengah bulan Hingga tunasnya muncul di permukaan tanah dan ketika daunnya sudah muncul kalian bisa pindahkan di pasu atau pot atau Atau polybag yang lebih besar agar Bumbi kencor ini cepat tumbuh dan berkembang Oke itu saja video singkat saya Semoga bermanfaat dan silahkan tiru silahkan aplikasikan dengan lebih baik Sampai jumpa di video berikutnya untuk upgrade selanjutnya dan Nambah ilmu nambah sodara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih